Hanya baru sebatas pada hafalan, maka perlulah kita mendidik diri kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kesadaran. Kalau kita melangkah, langkah itu memang betul-betul kita sadar. Mengerti kita yang kita langkahkan ini apa, untuk apa, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kalau kita bicara, maka pilihan katanya, diksinya yang dibicarakan itu, maka saya selalu amat-sangat mohon maaf kepada kiai, kepada jamaah. Seringkali kalau ditanya selalu saya pakai poin-poin. Satu, dua, tiga, untuk menyadarkan diri saya karena saya selalu kadang keceplosan atau karena saya spontanitas. Jadi saya, halakam ru'un lamia arif qadrahu, celaka orang yang tidak tahu jati dirinya. Jadi sebenarnya kalau ada ustadz, kiai, ngajarkan kita istighfar seratus kali, solawat seratus kali, la ilaha illallah seratus kali. Jangan lupa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Apa sebenarnya substansi dari amalan-amalan itu? Supaya kita sadar, karena yang paling mengerikan adalah ketika kehilangan kesadaran. Tidak terjadi connecting antara batin dengan zahir. Maka ketika bercermin kita ingin ada koneksi antara zahir dan batin. Allahumma kama hassan tahalqi, fahassin khuluqi. Tapi sebenarnya yang dipandang Allah SWT bukanlah sampul casing ini. Inna allaha la yan zuru ila ajisamikum, wala ila suarikum, wala kin yan zuru ila kulubikum. Ala fil jasadi mutroh ada segumpal. Iza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal baik yang lain ikut jadi baik. Wa iza fasadal jasadu kulluh, kalau rusak yang lain ikut menjadi rusak. Maka zikir-zikir, apapun doa-doa, apapun nasihat-nasihat yang masuk ke dalam hati kita. Sesungguhnya guru kita ingin agar kita sadar, sebenar-benar sadar. Jadi yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita katakan, yang kita pikirkan. Yang terlintas di otak kita, yang terbersih di hati kita. Yang tangan kita hayunkan, yang kaki kita langkahkan, yang mata kita kedipkan. Kita benar-benar sadar dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makanya dipilih, dipilih benda yang paling kecil. Pergi pagi, pulang, petang, peras keringat, banting tulang, kesulitan, kesusahan, kepayahan, tetes peluh, keringat, air mata, letih, energi habis. Untuk apa? Berapa banyak orang sibuk mencari duit, dia tidak bisa menikmati duit. Dibelikan makanan-makanan yang gak bisa dimakan. Dibelikan pakaian-pakaiannya juga tidak menutup aurat. Dibelikan ke tanah-tanahnya juga tidak bisa dinikmati. Setelah itu dia mati. Lalu untuk apa? Hidup dengan tidak ada kesadaran. Di akhir zaman orang semakin tidak sadar. Orang yang tidak sadar. Orang yang tidak sadar maka hukumannya mengerikan sekali. Lau kunna nasma'u andai kami mau mendengar. Au na'akilu andai kami mau sadar. Na'akilu dari kata akal. Kalau kami mau sadar. Maka sesungguhnya orang-orang filsafat yang katanya tidak bertuhan itu pun. Dia sadar. Makanya ada ungkapan. Ketika aku berpikir maka aku ada. Ungkapan itu bukan dari hadis Nabi. Itu ungkapan filsafat. Ketika aku berpikir maka aku ada. Berarti sampai...